Masih lazada biar cepat dapat closingan Salah satunya dengan dibantu iklannya Bagaimana pula caranya supaya toko baru cepat-cepat dapat fitur iklan Simak videonya sampai tuntas Kita kembali ke seller center lazada Ini tampilan utamanya disini Ketika kita mau mengecek Apakah toko kita sudah bisa beriklan atau belum Kita bisa lari kesini Saya tarik dulu ke atas ini Pojok atas ini aja Kita kecilin dulu webcamnya Kita ada di halaman utama lazada ini Lalu kita klik promosi berbayar disini Nah kalau belum muncul iklannya itu perlu sentuhan-sentuhan kreatif Untuk supaya lazada ngasih fitur iklannya Di antaranya adalah penjualan pertama Setelah dapatkan penjualan pertama dulu Satu penjualan minimal Terus optimasi skor konten Terus ikuti campaign-campaign yang disediakan lazada Nah ini promosi juga Apa bedanya campaign sama promosi Kalau campaign itu adalah Promosi yang Ada waktunya gitu Kayak 11-11 gitu 10-10 ini Campaign yang disediakan aja Dan ini kita buka dulu Ini namanya campaign Nah kalau promosi Adalah fitur-fitur yang disediakan lazada Seperti Fitur gratis onkir Terus seleksi kombo Fitur-fitur standar promosi Itu bedanya Campaign sama promosi Ini campaign-nya Kayak ini Undangan eksklusif Nah ini 11-11 Bentar lagi kita Bisa ikuti Programnya disini Nah kalau promosi Kita check and re-check Seperti ini tampilannya Untuk promosi Nah dan ini promosi Ada bojir penjual Ada fleksi kombo Ini juga sering-sering diikuti Ya tentu Toko baru Bagaimana biar Dapat penjualan Tentunya setelah Langkah-langkah optimasi Ada bundling Ada kombo Ada kurati songkir Ada pojir penjual Ada pojir pengikut Ada share pojir Ada smart pojir Dan lainnya Ada lagi-lain Ini diikuti Biar cepat Nah selanjutnya Kita check di menu ini Promosi berbayar Nah ini alamatnya Di SSC.lajada.adz Disini Disini Nah maka setelah Bisa beriklan Tampilannya seperti ini Ada iklan berbayar Ketak kunci ini Ini iklan afiliasi Dua-duanya bisa diikuti Kalau afiliasi itu Produk Yang diiklankan oleh jaringan Lazada Di Kayak di web gitu Di youtube Di google Di facebook Ini masuknya dari afiliasi Kalau promosi produk ini Iklan kata kunci Iklan Iklan kita yang buat Bukan Lazada yang buat Ini bedanya Di Lazada Sama si orange Sama lainnya Itu ada satu Kelobanya Itu iklan Afiliasi Kita dimana Bayar iklan Setelah Ada produk terjual Saja Nah untuk Ikut promonya Kita Klik ini Buat campaign Ini masuk Ke Terbayar juga Nah ini Kita klik Buat campaign Disini Tanggal Mulainya Mau kapan Tanggal berakhirnya Kapan Bisa Diset Bisa Tanpa Akhir Penempatannya Di Di app Di app Lazada Di mitra Afiliasi Jadi ini Di dua-duanya Kalau misalnya Di mitra Afiliasi Saja Ini Di Beser Tombol ini Nah Lalu Kita pilih Hades Kreatifnya Mau pakai banner Yang mana Misalnya Kita Mau Ngajuin Banner Yang ini Ukuran 320 K 300 K 250 Ini Centang Nah Kita Bisa Pilih Ini Juga Centang Ini Juga Bisa Kita Pilih Misalnya Centang Ini Juga Bisa Dicintang Lalu Kita Pilih Materi Iklan Yang Kita Punya Ini Gambar Yang Sudah Dipersiapkan Sebelumnya Kita Bisa Cari Di Direktori Komputer Kita Mau Pakai Gambar Yang Mana Misalnya Untuk NC Ya Karena Kita Mau iklan Afiliasi NC Maka Kita Tambahkan Gambar Gambar Yang Berhubungan Dengan CN C Tersebut Kita Cari Lagi Gambar NC Ini Yang Cakep Cakep Atau Kalau Mau Iklan Noda Juga Kita Bisa Ini Nanti Kalau Misalnya Produk Yang 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 Lolos K Kita Tambahkan 6 Gambar Kita Tambahkan 6 Gambar Ini Sudah Ini Sudah Sudah Tadi Yang NC Gimana Lagi Bentar Nah 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 Setelah Ini Kita Pilih Kita Langsung Ke Berikut Ini Tentang Komisinya Yang Dikasih Ke Kita Itu Kalau Kesehatan Kecantikan 7% Jadi Lazada Akan Memotong Biaya Iklan Eh Iya Biaya Iklan 7% Dari Harga Kita Kirim Disini Berhasil Tentukan Komisi Produk Ini Bisa Nah Ini Statusnya Masih Di Periksa Ya Dan Aktif Besok Tengah Malam Disini Kita Bisa Tambahkan Produk Yang N C Kita Tambahkan Nah Ini NCEK Satu Ada Lagi NCEK Disini Enggak NCEK Dua Nah NCEK Tiga Ini Kalau Kita Punya Produk Duplikat Tingkatkan Komisi Bicanya 5% Kita Mau Ngasih Bonus Lazada 5% Kalau Bisa Menjual Produk Kita Konfirmasi Oke Berhasil Ya Kita Tinggal Nunggu Si Lazada Jalanin Iklan Affiliate Nanti Pas 12 Malam Itu Satu Promosi Berbayar Dari Affiliate Kita Ke Promosi Yang Lainnya Yang Dari Iklan Kita Yang Bikin Itu Kata Kunci Kita Yang Bikin Kita Yang Sediain Saldai Iklan Kita Yang Bayar Kita Yang Mantul Kita Yang Atur Mau Jenis Manual Mau Jenis Otomatis Mau Kata Kunci Manual Mau Kata Kunci Otomatis Mau Objektif Iklan Penjualan Atau Refik Itu Bisa Diaktif Sini Kita Mulai Dari Buat Campaign Baru Ini Sudah Yang Kemarin Di Video Sebelumnya Sudah Ini Toko Ini Study case Masih Baru Baru Beberapa Bulan Dan Alhamdulillah Sudah Ada Penjualan Rutin Walaupun Belum Banyak Penjualannya Sudah Dan Sudah Bisa Beriklan Ini Belum Tiga Bulan Bagaimana Rahasianya Nantikan Terus Video Saya Untuk Pembahasan Lazada Karena Memang Cukup Tolik Cukup Rumit Lazada Itu Tidak Seperti Coren Dalam Baik Dalam Upload Produk Dalam Optimasi Dalam Mengatur Loricate Mengatur Store Core Conten Tapi Di balik Kerumitannya Itu Ada Yang Menarik Tentu Di balik Kerumitannya Itu Ada Kelebihan Kelebihan Yang Tidak Dimiliki Sama Yang Lain Oke Itu Jadi Intinya Kalau Mau Cepat Cepat Dapat Fitur Iklan Kita Harus Aktif Ya Di Lazadanya Itu Aktif Dulu Pertama Clip Upload Product Upload Product Minima 30 Product Dulu Terapload Dengan Baik Di Lazada Optimasi Kalau Sehari Satu Ini Target Dalam Seti Bulan Sudah Punya 30 Product Yang Kedua Ikuti Ini Campaign Campaign Yang Ketiga Pasang Juga Promosi Nah Selanjutnya Kita Tinggal Nunggu Ini Sering Sering Dicek Aja Selain Yang Dasar Tentu Tambahkan Alamat Tambahkan Foto KTP Tambahkan Buku Tabungan Itu Juga Standar Itu Harus Dipenuhi Dulu Sebelum Optimasi Yang Lain Jadi Kita Biar Kelihatan Kesannya Serius Jualan Terus Pahami S Dan K Sarat Dan Ketentuan Di Lazada Baik Itu Di Bahasa Konten Kata 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 Apa Yang Tidak Boleh Digunakan Itu Harus Kita Pahami Terus Dalam Penulisan Konten Bagaimana Keharusannya Itu Juga Harus Pahami Nah Nanti Pada Video Lain Saya Contoh Contohkan Tentang Bagaimana Cara Mendapatkan Skor Konten Yang Sempurna Di Lazada Sehingga Bisa Menambah Impresi Untuk Produk Tersebut Di Lazada Jadi Bedanya Antara Produk Yang Dioptimasi Dioptimalkan Sama Produk Produk Yang Belum Dioptimalkan Itu Diimpresi Keterlihatan Daya Jelajah Produk Itu Di Pencarian Lazada Itu Tentu Beda Walaupun Kita Seller Baru Di Lazada Itu Enaknya Kalau Konten Dioptimalkan Itu Bisa Bersaing Dengan Produk Produk Lain Yang Sudah Lebih Dulu Ter Upload Dengan Penjualan Sudah Banyak Dan Konten Kita Baru Ya Walaupun Baru Kita Bisa Bersaing Disitu Tidak Sama Si Orang Kalau Toko Kita Masih Baru Kesannya Masih Dianak Tirikan Oke Ini Bukannya Saya Pro Lazada Atau Kontra Si Orang Atau Yang Lain Tapi Ini Bicara Realita Dan Faktanya Demikian Kita Coba Di Bisnis Analisis Ini Toko Baru Belum Ada Tiga Bulan Bagaimana Pencapaiannya Kita Lihat Di Traffic Dulu Ya Pencapaian Traffic Dulu Bagaimana Pencapaian Traffic Ketika Toko Itu Dioptimasi Untuk Produk Produk Sejenis Produk Herbal Yang Lumayan Berat Berat Beda Lagi Kayak Kalau Anak Passion Lebih Lebih Misalnya Bukan Lebih Gampang Lebih Banyak Peminat Jadi Traffic Naik Lebih Cepet Ini Kita Setting Traffic Di Satu Bulan Terakhir Nah Ini Tutup Toko Baru Tanpa Iklan Sebelumnya Iklannya Baru Saya Jalankan Semalam Ini Pencapaian Ada 577 Penunjung 573 Sumber Muni SKU 99 Pembeli Ini Follower Sebaru Juga Ada Ini Metrik 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 Lain Juga Ada Tertarik Untuk Mengembangkan Lazada Ayo Lantangin Terus Channel Untuk Dapat Update Materi Materi Lazada Oke Itu Dulu Untuk Video Kali Ini Biar Tidak Terlalu Panjang Nah Jadi Intinya Untuk Dapat Iklan Dan Penjualan Pertama Itu Harus Optimasi Dulu Dan Ikuti Ketentuan Yang Telah Dibuat Lazada Supaya Produk Pada Toko Baru Kita Cepat Dapat Tempat Di Lazada Terima Pertama Terima kasih.